Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Osadro Sadi Perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Munasiriyah Yang beralamat di Kampung Surabaya RT02 RW02 Desa Surabaya, Kecamatan Burbulibangan, Kabupaten Garut Jenis usaha yang kami tekuni yaitu di bidang peternakan domba Dan kategori usaha kami yaitu startup Alhamdulillah saya telah mengikuti semua tahapan program OPOP Mulai dari pendaftaran secara online Kemudian lolos seleksi administrasi Dan mengikuti audisi tahap 1 Yang pada saat itu dilaksanakan di Pave Hotel Garut Setelah mengikuti audisi tahap 1 Pondok Pesantren kami dinyatakan lolos Dan berhak mengikuti pelatihan dan magang Di Pondok Pesantren Al-Iqipat Yang berlokasi di Ciwidai Kabupaten Bandung Selama mengikuti pelatihan dan magang Kami juga mendapatkan fasilitas pendampingan Dan Alhamdulillah pendamping saya sudah ada bersama saya Yaitu Akang Mahmud-Mahmudin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jabar juara Pondok Pesantren juara Umat sejahtera Alhamdulillah perkenalkan nama saya Muhammad Mahmudin Pendamping OPOP 2020 Yang tugas sekarang di wilayah Kabupaten Garut Dan Alhamdulillah disamping saya sudah hadir Bapak Ustadz Osadrasadi Beliau sebagai peserta perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Munashirya Yang berada di kampung Surabaya Desa Surabaya Kabupaten Garut Alhamdulillah saya beserta beliau Dan pengurus Pondok Pesantren Al-Munashirya Berdiskusi beberapa hal diantaranya Yaitu membuat bisnis model kanpas Membuat bisnis plan Pengelola keuangan Berikut merapikan administrasi-administrasi perusahaan Yang ada di Pondok Pesantren Al-Munashirya Juga membuat berizinan usaha Ternak domba Pondok Pesantren Al-Munashirya Dan mudah-mudahan dengan program OPOP 2020 ini Bisa membantu khususnya Untuk Pondok Pesantren Al-Munashirya ini Semakin maju dan bisa maju ke tingkat selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan Dan magang di Pondok Pesantren Al-Itifak Saya bisa mendapatkan ilmu yang Sangat bermanfaat dan luar biasa Yang nantinya akan saya terapkan Untuk pengembangan usaha kami di Pondok Pesantren Materi yang saya sukai Yaitu pembuatan laporan keuangan Dan juga pembuatan bisnis model kampas Yang diterangkan secara detail oleh narasumbernya Untuk penggunaan dana penguatan modal Yang telah kami dapatkan yaitu Sebesar Rp25 juta dipotong pajak Sehingga kami mendapatkan sekitar Rp21 juta Dan berikut akan kami perlihatkan Domba-domba serta alat dan bahan untuk Pembuatan pakan yang telah kami beli Berserta bukti transaksi yang telah kami siapkan Inilah bukti transaksi Ini adalah bukti transaksi yang saya Inilah salah satu pembelian penambahan Dan ini mesin untuk alat pencasah rumput Terima kasih telah menonton Kami ucapkan Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU Rinyanunggulung Dan Dinas Operasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Jawabar! Juara! Pesantren! Juara! Umat! Senyata! Tatbir! Allah Wabbar!